Halo audience, sebelumnya terima kasih banyak atas masukan dari kelanjutan video 4 teori seram dibalik cerita game Poppy Playtime. Dan terima kasih sudah mendukung channel ini tumbuh menjadi 2500. Di part keempat ini, terdapat beberapa teori tambahan dari game Poppy Playtime yang sepertinya mengungkap sebuah misteri dan menghasilkan sebuah teori baru. Seperti pada judulnya, terdapat 4 teori tambahan terutama dari video terbaru Mob Games yang diunggah pada kanalnya pada tanggal 12 November 2021. Selain itu, terdapat juga bocoran tentang sebuah kamera CCTV dalam pabrik Playtime Go melalui laman website resminya. Ada beberapa bocoran rupanya mengenai video tersebut, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Lantas, apa saja teori tambahan tersebut? Playtime Go Factory diperkirakan dibangun pada tahun yang sama ketika boneka Poppy dibuat, tahun 1960. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa Elliot Luckwick, selaku pendiri dari Playtime Go Factory, memang sangat jenius, sehingga bisa menciptakan sebuah mesin yang sangat kreatif dan dapat melakukan lebih dari segedar boneka mainan serta dapat merekrut ilmuwan yang cerdas untuk dapat bekerja di perusahaannya. Namun, tentu saja tanpa dukungan dari seluruh staffnya, perusahaan ini mungkin hanyalah menjadi sebuah perusahaan mainan biasa. Berbicara mengenai staff, kita semua mungkin sudah mengetahui teori apa yang sebenarnya dialami oleh para staff yang hilang. Jika mengelas balik tentang keadaan staff-staff tersebut, diketahui memang para staff ini diperlakukan dengan tidak manusiawi. Mulai dari karyawan bernama Ritz mengeluh tentang banyaknya sebuah box yang menjadi beban terhadap pekerjaannya, sampai keluh kesah yang diceritakan oleh kepala analis pada tab terakhir tentang log eksperimen 1006 karena kegagalan eksperimen yang ia buat. Namun, kita ingat juga pada poster hagi-wagi yang berisi pesan sangat kecil terletak di pojok kanan bawah tentang peraturan istirahat yang dibuat hanya 10 menit. Kini, kita mengetahui informasi lanjut dari pesan ini. Dalam tab VHS tentang merchandise video yang dipublikasikan oleh Ledpierre, kita akan dengar sebuah pesan yang diberikan tentang informasi merchandisenya. Sayangnya, ada sebuah pesan tampak janggal seperti ini. Apa maksud dari pesan Ledpierre tentang istirahat ini? Berdasarkan dari pengalaman para staffnya tentang semua keluhannya, kemungkinan pesan tersebut mempunyai maksud jahat. Pada kesimpulannya, Ledpierre sebenarnya tidak mengizinkan para staffnya untuk dapat beristirahat sama sekali. Peraturan take a break hanyalah omongan belaka. Kisi Misi Kabarnya adalah sebuah karakter antagonis yang akan muncul pada chapter kedua. Setelah sebelumnya ditemukan bocoran modeling dari sebuah karakter tersebut pada salah satu folder dalam game chapter pertama. Ternyata, teori ini tidak sepenuhnya salah. Dalam akun Twitter respinya, Mob Games telah mengkonfirmasi nama resmi dari boneka tinggi itu. Kisi Misi Setelah sebelumnya, nama karakter ini disebut sebagai Lofi Dovi. Teori ini juga makin diperkuat dalam tab video pada kanal Mob Games. Di sana, secara tidak langsung kita diberi petunjuk terhadap kehadiran Kisi Misi di Playtime Co-Factory. Ini terlihat jelas pada thumbnail dari pembuat game tersebut. Jika kita ingat pada pengejaran hagi-wagi oleh pemain dalam lorong van menuju ruangan mesin milik A Friend, terdapat beberapa tulisan dengan warna cet yang berbeda-beda. Beberapa tulisan peringatan muncul di sana. Lalu, siapa yang menulis pada dinding lorong tersebut? Terdapat satu petunjuk yang mungkin bisa menjadi sebuah jawaban atas pelaku dari pesan peringatan tersebut. Kita lihat pada poster Playtime Co-Factory yang terdiri dari semua boneka, termasuk Poppy. Nampak sebuah karakter pink bernama Kisi Misi di sana. Tapi, jika kita ingat pada poster pertama yang terlihat dalam ruang kontrol listrik, ada sedikit perbedaan dalam poster ini. Pada poster ini, terlihat Kisi Misi membawa sebuah kaleng cet dengan sisa cet yang terkena pada sebagian tubuhnya. Mungkinkah pelaku pesan peringatan pada dinding lorong tersebut adalah Kisi Misi? Pada cet yang dibawanya, kita dapat mengetahui warna dasar dari cet tersebut adalah biru. Seperti yang kita tahu tentang video teori sebelumnya, bahwa Hagiwagi adalah satu-satunya makhluk organik yang tidak perlu makan untuk dapat bertahan hidup. Tidak seperti yang lainnya. Kita bisa asumsikan bahwa selain Hagiwagi, semua boneka perlu makan untuk dapat bertahan hidup. Pada lorong van tersebut, tersimpan satu coretan warna biru tentang pesan peringatan dengan tulisan I am so hungry. Mungkinkah Kisi Misi yang menulis pada dinding dengan cet biru ini? Eksperimen yang dilakukan oleh kepala analis dalam kaitannya terhadap TEP VCS Abu-Abu kelima ternyata membuat berbagai asumsi tentang keberadaan boneka organik ciptaannya. Seperti yang telah diketahui dalam sebuah teori, kita memiliki dugaan bahwa terdapat enam eksperimen yang diciptakannya. Karena kita berasumsi bahwa semua eksperimen kecuali popi adalah berasal dari jiwa yang dijebak atau dipaksa, memungkinkan boneka tersebut menjadi liar dan kasar. Jika kita lihat pada tiap ruangan, terdapat beberapa gambar yang menunjukkan perbedaan boneka dari tiap ruangan, seolah menandakan ini adalah wilayahnya masing-masing. Ada pintu-pintu atau poster yang diberi gambar berbeda dengan lukisan salah satu mainan di sebelahnya. Jika memang betul mereka menciptakan wilayah atau teritori, kemungkinan mereka tidak bersahabat satu sama lain. Hagi-wagi telah diyakini adalah sebuah motion trigger yang difungsikan sebagai kamera CCTV berjalan. Ini diyakini dari pesan Led Pieri sebagai kepala analis Playtime Co-Factory dalam rekaman TVHS pertama, yang disebutkan bahwa terdapat motion trigger yang akan mengancam pemain jika berani menyusup dalam pabrik tersebut. Sebuah bocoran muncul dari tim legal department Playtime Co-Factory persis yang disampaikan oleh Led Pieri. Di sebuah rekaman itu berbunyi untuk jangan coba-coba melakukan penelitian lebih lanjut tentang kebocoran rekaman CCTV tersebut. Jika kita lihat dalam rekaman CCTV tersebut, jawaban atas video part 3 sebelumnya terungkap. Pada panah kuning di video sebelumnya, terlihat sebuah bentuk seperti hagi-wagi. Jika memang demikian, jawabannya betul bahwa gambar tersebut adalah hagi-wagi. Namun, jika kita melakukan peningkatan kecerahan pada CCTV tersebut, ternyata itu hanyalah sebuah gambar hagi-wagi pada sebuah tembok. Kesimpulannya, hagi-wagi pasti sudah tidak ada lagi di tempat Hall Playtime Co-Factory karena terjatuh ke permukaan dasar oleh pemain saat itu. Namun, yang mengejutkan pada CCTV itu adalah, terdapat sebuah boneka yang terlihat seperti Cat B mati berlumuran darah. Pertanyaannya, siapakah yang membunuhnya? Dan mengapa Cat B bisa sampai pada ruangan Hall Playtime Co-Factory? Kita ingat saat masuk ke ruangan mesin Make-A-Friend, pemainlah yang membuat boneka Cat B itu untuk dapat dilakukan pemindaian atau scanning. Semua mainan yang kita lihat di pabrik sepertinya tidak utuh. Jadi, kemungkinan besar Cat B yang terbunuh itu adalah Cat B dari hasil buatan pemain pada mesin Make-A-Friend. Namun, siapa yang membunuhnya? Dengan asumsi semua ini, kemungkinan kecil Cat B telah terbunuh oleh hagi-wagi. Kenapa? Jika kita lihat pola kepingan pada boneka Cat B ini, sepertinya terlihat remukan dalam pelukan seseorang yang masih menisakan anggota tubuhnya. Yang artinya, eksperimen lain tidak mungkin menyiksa Cat B tanpa memakannya. Hagi-wagi bisa saja masih hidup setelah terjatuh dari permukaan dasar publik tersebut. Mengingat bahwa pesan distorsi ketika pemain mati disebutkan bahwa death isn't permanent. Teori ini juga didukung pada tab video merchandise yang disampaikan oleh Let Pire. Di sana terdapat sebuah pesan gambar terlihat hagi-wagi memeluk Cat B dengan sangat erat. Lalu, bagaimana Cat B bisa sampai ke tempat hall Playtime Co tempat di mana hagi-wagi muncul pertama kali? Belum ada jawabannya. Berikut ulasan dari 4 teori seram dibalik cerita game Poppy Playtime Part 4. Semakin jelasnya petunjuk-petunjuk yang tersimpan dalam Playtime Co-Factory ini. Meskipun ini hanyalah sebuah teori, namun semoga saja dapat dibayangkan apa yang akan terjadi pada Poppy Playtime Chapter 2 selanjutnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Jika teman-teman punya ide masukan tentang teori lain atau ide tentang teori game selanjutnya, mohon tulis pada kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.